Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di kick off Ciputat Ini salah satu toko kita yang ada di daerah Ciputat guys Alamat lengkapnya ada di bawah sini nih Nah jadi gue disini ngebawa mobil Toyota Agia Kepunyaan dari Oto Project nih Karena mobil Agia ini sendiri Mobilenya berwarna kuning Jadi gue kepengen fitting-fitting velg di mobil ini Velg apa sih untuk mobil Agia berwarna kuning ini guys Nah gue ucapin terima kasih banyak untuk Oto Project Yang udah mau minjemin mobilnya Gak pake waktu lama, langsung aja kita fitting velgnya Yang pertama kita pasangin velg FN03 di ring 14 Ini spesifikasi velgnya dia double PCD ya 4x100 pas 1x4 Karena mobil ini di 4x100 pas banget nih velg FN03 ini Berwarna hitam, etenya 35 guys Lebarnya di 6 Nah ini baluti ban dari Aslera Dengan ukuran bannya Ini dia memakai di 175-60 di ring 14 guys Nah jadi untuk mobil ini sendiri Standar yang 14 kalian gak usah pusing Harus ganti ban Pake ban standar dari mobil kalian juga masih bisa Karena kita menyediakan untuk ring 14 Nah untuk FN03 sendiri ini berwarna hitam Banyak pilihan warnanya Ada silver, ada hitam, ada warna bronze juga Nah tapi untuk warna hitam ini kenapa gue pilih? Karena mobil ini sendiri udah ada warna-warna hitamnya Salah satu contohnya lips depan Dia sudah ada Jadi cocok banget nih untuk warna hitam Nah untuk fitmentnya karena masih standar Ini masih 5 jari gue nih Karena lebar etenya jadi 35 nih Ini rata fender banget guys FN03 ini untuk bagian depan Kita lihat untuk bagian belakang Dan untuk bagian belakang Tidak ada perbedaan dengan yang depan Masih sama dengan lebar etenya di 35 VCD double 4114 Boru warna hitam Di baluti ban Aslera Eco Plus dengan ukuran di 175-65 di ring 14 Nah ini ban nya cocok banget untuk dipake harian Karena dia ramah lingkungan juga Karena namanya juga Eco Plus ya guys ya Untuk fitmentnya sendiri ini masih enak Masih 4 jari gue Dan warnanya hitam Kalian terkait untuk selera Karena mobil warna kuning Gue pilihin nih warna hitam Kita liat velg selanjutnya Selanjutnya di ring 15 Jadi kita pasangin HSR Airy Ini salah satu desain velg kita yang terbaru guys Di 2024 ini Nah untuk spesifik velgnya Ini dia di ring 15 Berwarna silver Etenya di 42 VCD nya ini dia single di 4x100 Dengan lebar 6,5 nih Di baluti ban aslera PHIR Dengan ukuran dia memakai di 195-55 diri 15 Wah desain Airy ini memang racing look banget Apalagi warna-warna yang terang ya Salah satu contohnya warna silver ini Dan untuk palang-palangnya sendiri Ini tegas banget Apalagi ini nih Yang gue suka ini dia single di sini guys Nah untuk fitment bannya Karena tingginya dia di 55 Jadi jaraknya ini masih nyaman banget Karena kan standarnya mobil ini dia di ring 14 ya Jadi pas lah untuk dipake di perkotaan Untuk harian Atau kalian ceperin Ini masih enak banget Lo tinggal potong pair 2-3 jari Atau pake loring kit dari HSR Ini untuk bagian depan Kita lihat di bagian belakang Dan untuk bagian belakang Ini kita pasangin juga ASR Airy di ring 15 VCD nya ini single di 4x100 Dengan ET di 42 Lebarnya 6,5 nih Di baluti ban aslera PHIR Dengan ukuran di 195-55 Di ring 15 Fitmentnya dulu kita lihat Ini 4 jari Dan dia masih rata bodi banget Tidak ada perbedaan desainnya Enak dipandang Enak dilihat Dan ini cocok banget untuk mobil-mobil yang berwarna terang Seperti mobil ini nih Berwarna kuning Kita lihat velg selanjutnya Oke selanjutnya kita di HSR DK di ring 15 Lagi-lagi single VCD Ini di 4x100 guys Nah untuk HSR DK sendiri Ini salah satu desain terbaru kita juga Di 2024 ini Ini warna putih ET nya di 42 Lebarnya di 6,5 nih guys Di baluti ban PHIR Dengan ukuran di 195-55 di ring 15 Ini sih fitmentnya masih sama dengan sebelumnya Masih 4 jari gue Dan rata bodi HSR DK ini sendiri nih Kayaknya lebih Kalau gue bilang bisa dibilang racing Bisa juga dibilang kayak setelan-setelan sporty gitu lah Karena dia desainnya palangnya cukup banyak ya Dan disini emboss HSR nya berwarna putih Jadi sama dengan warna velgnya sendiri nih guys Dan ini adalah menurut gue salah satu velg Yang dipake ke semua mobil itu oke gitu loh Dari segi desainnya Dari segi palang-palangnya Ini cocok banget untuk membantu temen-temen sekalian nih Ini untuk bagian belakang Kita lihat di bagian depan Nah di bagian depan Ini kita pasangin tetap HSR DK Di ring 15 Pc-nya di 4x100 ET di 35 Lebarnya 6,5 nih Nah kita lihat lebarnya 6,5 Ini rata bodi banget Karena dia ET nya di 42 Di baluti ban aselera PHIR dengan ukuran 195-65 Di ring 15 nih guys Ini sih fitment bannya Enak ya Masih 5 jari gue nih Karena mobil ini lebih sedikit terdongak Agia ini tipe kalen terbarunya Depannya lebih tinggi nih di bagian belakang Jadi kalau kalian ingin yang diganti low ring kit Langsung aja beli low ring kit di HSR Nah guys Jadi selanjutnya kita pasangin di ring 16 nih Karena gue lihat-lihat mobil Agia ini Ini nih enak banget Dipakein di ring-ring besar Dinaik 2 step itu masih Mampuni lah Masih boleh lah guys ya Jadi kita pasangin HSR wangon Ini PCD nya single Di 4x100 ET nya di 42 nih Dengan lebarnya 7 guys Berwarna bronze Di Balutiban Forseum Ini dengan ukuran dia 195-50 Di ring 16 Bannya gak terlalu tipis Dan fitment nya juga masih oke Masih 4,5 jari gue Dan ini buat belok kanan kiri gak nyangkut nih Masih aman nih Untuk warnanya sendiri berwarna bronze Dan ini bronze nya bukan yang Yang mana-mana Yang kane-aneh ya Tapi ini ada metelik-meteliknya Dia berbahan dop gitu guys Nah ini dipegang tuh kayak ada pasir-pasirnya gitu Nah ini desain velg nya elegan Jadi kalau kalian yang ngejar velg-velg Yang enak dipandang Yang di jalan itu muternya itu enak Nah Heister wangon ini salah satu desain yang Menurut gue Boleh kalian miliki Untuk di mobil temen-temen sekalian Ini untuk bagian depan Kita lihat di bagian belakang Nah untuk bagian belakang Forseum Octa ini terlihat lebih padat ya guys Ini bagian bannya Dan velg nya sendiri sama Ini wangon PCD 4x100 Lebarnya 7 ET nya di 42 nih Ini sih kalau kita lihat tuh Bener-bener mobil ini terlihat lebih padat Kalian gak usah ngeper-ngeperin Ini udah enak banget dipandang guys Nah untuk jarak Antara sisi vendernya ini masih oke Tuh masih 3 jari gue Dan 3 jari gue juga Kita lihat velg selanjutnya Nah yang terakhir Ini kita pasangin ISR Bali G Di ring 16 Lebarnya 7 PCD nya ini dia di 4x100 Pasal 14 double Dan lebarnya ini 7 ET di 42 guys ya Di balut iban Forseum Octa Ini dengan ukuran 195-50 Di ring 16 Fit mana dulu kita ukur Di masih 3 jari gue Dan jarak antara Fendernya masih enak juga Masih 3 di depan 3 di belakang Dan ini permainan warna 2 tone nih Karena mobilnya ada 2 tone nya Ada campuran warna hitam Ada karbon juga Warna bodinya ngejreng Ada warna polis disini Dan warna hitam glossy Di sisi velg-velgnya ini nih Ini sih kalau kalian yang Pengen elegan Tampilan mobil kalian Baliknya Misalnya 1 Ini untuk bagian belakang Kita lihat di bagian depan Untuk di bagian depan Ini terlihat lebih Kokoh lagi nih Karena dia lebih dekat Ke bumper depan nih guys Permain warnanya nih Untuk desainnya sendiri Baliknya banyak pilihan warnanya Ada warna black Glossy dengan warna polis Dan ada juga berwarna grey Jadi ada grey nya Di warna dominannya Tapi warna polisnya tetap Nah untuk Bandanya masih sama Di ukuran 195-50 Di ring 16 Dari Forseum Octa Fit mana nya Masih 4 setengah jari gue Masih oke banget Di ring 16 Untuk kalian Bawa-bawa jalan Mau pergi ke puncak Atau keluar kota Kalau kalian tinggal di daerah Ini masih oke banget nih guys Nah gimana teman-teman sekalian Pelak yang gue kasih lihat Untuk mobil ini nih Ada ring 14 Ada ring 15 Ada ring 16 Dari yang racing Sampai yang bentukannya elegan Seperti ini Udah gue kasih lihat nih Nah kalian pengen lihat pelak apa lagi Dan mobilnya apa Silahkan komen di bawah Mobil apa nih Akan gue fitting-fitting Mobil-mobilnya Oke Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk depannya Jangan di skip-skip Gue ucapin terima kasih banyak Untuk Koto Project Udah minjemin mobilnya Untuk kita fitting-fitting velg nih guys Gue Suntar pembantu diri Ingat velg Ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax